I do in anything Setelah sekian lama vakum dari dunia perfilman tanah air Marcelino Lefran kini akhirnya akan kembali memperlihatkan kemampuan aktingnya Di proyek film terbarunya Yang mengusung genre horor Lalu kali ini sebenarnya apa yang membuat Marcelino tertarik untuk bermain film horor? Apakah karena fenomena film bergenre horor yang kini sedang menjadi tren di industri perfilman tanah air? Saya langsung suka karena ada yang menarik, ada yang beda dari cerita yang ditawarkan Jadi film ini sendiri sebenarnya juga kita sudah syuting dari 2 tahun yang lalu Jadi jauh sebelum hype horor itu naik ya Jadi sudah syuting dari 2 tahun lalu tepatnya tanggal Pokoknya bulan saya ingat, saya lupa tanggal pastinya tapi bulan November 2016 Lalu selama proses syuting film horor terbarunya ini Apa saja tantangan yang dirasa paling berat bagi Marcelino? Tantangannya disini juga pertama film ini 90% berbahasa Inggris Karena istri saya diperangka oleh Kelly Brooke Nah kita berdua ini memang benar-benar harus di coach Agar Inggrisnya kita cari bahasa Inggrisnya itu yang American Selain itu tantangan yang lainnya juga Film ini memang agak menyita tenaga juga ya Begitu di adegan klimaksnya memang harus saya sendiri yang jalanin Karena sempat ada peran pengganti yang mau menggantikan saya Tapi mereka sendiri cedera Dan akhirnya karena udah last minute Sutradara Helvy Cardi juga kesulitan karena mau Kita syuting udah tengah malam Mau cari stuntman peran pengganti gak ada Akhirnya saya sendiri yang ngomong Udah gue aja deh, gue bisa kok Gimana sih adegannya gini-gini Okay, let's do it Okay, let's do it Terima kasih.